Saudara, setelah pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai belum efektif menekan kasus penularan COVID-19, kini pemerintah daerah khususnya di Pulau Jawa dan Bali memulai karantina wilayah. Terutama untuk akhir pekan ini, DKI Jakarta belum memutuskan untuk ikut menerapkan langkah ini, meski dihadapkan pada kenyataan tingginya penularan COVID-19 serta dilema imbas perekonomian selama pandemi. Dalam beberapa hari terakhir, DKI Jakarta terus memimpin kasus harian tertinggi COVID-19, di mana pada 4 Februari sebanyak 3.632, dan hari ini 5 Februari sebanyak 3.340 kasus. Sebaliknya, dampak pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi menambah jumlah warga miskin di DKI Jakarta menjadi 480,86 ribu orang di tahun 2020. Jumlah itu berkisar 4,53 persen dari total penduduk DKI dengan pertambahan sebesar 118,6 ribu. Pemerintah DKI Jakarta menghadapi dua tantangan berat, menahan laju penularan COVID-19 dan memulihkan situasi perekonomian. Wacana lockdown mengemuka di DPR saat PPKM dinilai tidak efektif. Lalu benarkah usulan lockdown akhir pekan akan diberlakukan di ibu kota? Tadi kita sudah dengar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak. Tapi apa implikasinya? Kita bahas setelah informasi yang satu ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai rencana lockdown akhir pekan. Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak pernah merencanakan penerapan lockdown akhir pekan di Jakarta. Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan lockdown di akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media. Tapi kami tidak di dalam posisi mempertimbangkan apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan di Jakarta. Itu tidak benar. Saat ini kami masih terus menjalankan kebijakan PSBB seperti arahan PPKM pemerintah pusat yang akan kembali diperpanjang. Sementara itu, epidemiolog menilai bahwa lockdown seharusnya tidak bisa dilakukan secara parsial. Lockdown akan efektif apabila dilakukan terus menerus sampai pada titik penurunan jumlah kasus positif. Lockdown harusnya 10 hari atau paling tidak 12 hari atau 14 hari. Jadi, lockdown atau social distancing berat itu dilakukan untuk menurunkan transmisi atau penularan COVID-19 selama kita mau mengimplementasikan lockdown pada akhir pekan. Itu harus berulang-ulang. Itu harus diulangi sampai kasusnya menurun. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI juga menilai lockdown secara parsial tidak efektif. Walaupun tujuan utamanya meminimalisir mobilitas warga di akhir pekan. Wacana pemberlakuan lockdown setiap akhir pekan harus disikapi secara hati-hati dan tentunya harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Pemberlakuan lockdown akan memerlukan banyak pengorbanan dari masyarakat terutama di bidang perekonomian. Jangan sampai pengorbanan besar dari masyarakat menjadi sia-sia akibat lockdown tidak efektif. Menurut kami, lockdown tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi lockdown harus dilakukan secara terus-menerus. Sampai dengan jumlah kasus positif mencapai titik 0 atau paling tidak mencapai titik minimal. Sebelumnya, usulan untuk lockdown akhir pekan ini muncul dari anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulai. Dalam keterangan di Kompas.com, anggota fraksi PAN itu mengatakan, apakah PPKM berhasil atau tidak perlu penjelasan lebih detail, sehingga tidak dianggap suatu kegagalan yang sekarang ini kan hanya mengubah jam operasional, mal dan restoran dari jam 19.00 jadi 20.00. Maka saya sebetulnya mengusulkan adanya lockdown akhir pekan. Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oren tidak boleh keluar rumah di akhir pekan. Mulai dari hari Jumat malam sekitar pukul 20.00 sampai dengan Senin pagi pukul 05.00. Artinya masyarakat tidak keluar selama dua hari tiga malam. Saleh menyampaikan bahwa kebijakan lockdown akhir pekan ini telah diterapkan di Turki. Konsep hampir serupa juga akan diperlakukan di Jawa Tengah mulai tanggal 6 dan 7 Februari besok. Akan tetapi aturan tersebut dinamakan gerakan jateng di rumah saja. Hal ini sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan membatasi aktivitas warga di akhir pekan. Tim Liputan Kompas TV Jika Jawa Tengah sudah memulai gerakan jateng di rumah saja pada akhir pekan besok Pemprov DKI Jakarta sudah memastikan aturan yang sama tidak akan berlaku meskipun setelah PPKM Cilid 2 berakhir. Kita bahas nanti bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria namun saat ini yang sudah ada sudah bergabung bersama kami adalah Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance Indef Eni Srihartati, selamat malam Bu Eni. Selamat malam Mbak Soti Ada juga Koordinator Gerakan Sejuta Tes Alif Uman Nur Lambang Pak Alif selamat malam Selamat malam Mbak Soti Bu Eni saya ngobrol dengan Pak Alif lebih dulu ya ini yang mendorong gerakan sejuta tes Kalau Anda mendengar di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Jawa dan Bali ada kepala daerah yang memutuskan untuk memberlakukan lockdown selama akhir pekan salah satunya di Jawa Tengah itu tadi di Semarang lalu ada pula DKI Jakarta yang menyatakan tidak ada lockdown akhir pekan apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini? Ada dua hal dulu ya Mbak Sopi yang pertama adalah soal dasar hukum dari pelaksanaan yang disebut lockdown itu kalau di Indonesia kan lockdown itu kita memahaminya berarti ada satu aktivitas karantina wilayah yang diterapkan gitu nah itu kan memerlukan payung ya tapi yang lebih penting adalah yang kedua tujuannya di Jawa Tengah itu kan jelas Sabtu minggu orang nggak boleh keluar karena akan dilakukan penyemprotan di pasar-pasar misalnya terutama pasar tradisional jadi ada tujuan itu nah kalau misalnya kita mau nerapkan itu di Jakarta tapi sudah pertanyaannya ke Jakarta belum ya? gimana? saya lanjutkan mau tapi sudah masuk ke pertanyaan Jakarta ya iya iya silahkan saya sampai iya saya sampaikan kalau misalnya itu mau diterapkan di Jakarta yang Pak Anies Laswedan sudah buru-buru bilang tidak akan dilakukannya karena masih dalam periode PPKM pertimbangannya sebetulnya juga mestinya sama gitu loh kita lihat begini kalau kita mau evaluasi PPKM jilid 1 dan jilid 2 kita mau bilang itu gagal harus ada penjelasan yang pastikan sebetulnya mau kita capai dari PPKM kemarin apa berapa persen yang mau kita turunin yang sudah kita lakukan apa sebab begini kalau kita mau turunin positivity rate gitu ya kan mestinya Jakarta mengejut 2 sampai 3 kali lipat kapasitas testing testing ya testing ya itu paling utama gitu jadi dalam pengendalian pandemi ini kan kita kenal istilah umum sudah 3M, 3T ada 3M yang di level kita masyarakat adalah 3T yang di kapasitasnya adalah Satgas dan pemerintah gitu ya nah kita evaluasi dua-duanya jadi agak gak fair kalau kemudian bahwa karena masyarakatnya gak blok gitu ya masyarakatnya gak mau ngikuti perintah-pemerintah gitu ini harus imbang, dia gak boleh saling mendahului ya 3M maju, 3T-nya gak jalan ya sama aja bohong gitu yang kedua adalah kita melupakan dua elemen penting di masyarakat kita yang itu harusnya ditingkatkan yang pertama adalah bagaimana Jakarta menguatkan pusat-pusat kesehatan masyarakatnya pusat sepas itu kan yang paling depan ya yang berurusan dengan masyarakat pusat sepas bukan cuma urusannya tracing atau urusannya isolasi tapi pendidikan, pendidikan masyarakat perubahan perilaku itu dipimpin oleh pusat sepas yang kedua RTRW saya belum dengar tuh ada kenaikan inisentif misalnya untuk RTRW dalam rangka COVID gitu ya betul bahwa operasional mereka sudah naik 2 sampai 2,5 juta tapi dalam rangka COVID ini saya kira beban mereka kan bertambah gitu jadi bagaimana mengaktifkan RTRW itu penting Mbak Sofi oke jadi kalau Anda melihat dari beberapa daerah yang sudah menerapkan lockdown akhir pekan ini dasarnya apakah sudah firm dan apakah sudah tepat? kalau Jawa Tengah yang juga dibatalkan juga untuk berlaku secara keseluruhan ya oleh Pak Ganjar gitu jadi Jawa Tengah juga maju mundur juga kelihatannya lockdown satu minggu atau tujuh hari itu sekali lagi dia hanya tepat apabila dilakukan dalam konteks case finding mencari kasus artinya kita perlu melakukan testing dan tracing disitu kalau tidak dalam konteks case finding pelacakan kasus dia gak ada efektivitasnya akan lemah Mbak Sofi seperti yang terjadi selama ini oke saya akan menyapa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung bersama kami Pak Riza selamat malam selamat malam Assalamualaikum sehat ya Waalaikumsalam Pak Riza jadi ini tadi Pak Anies Baswedan sudah memastikan tidak akan ada lockdown akhir pekan sebenarnya bagaimana penjelasannya kenapa sampai ada muncul isu itu dan apa yang akhirnya membuat Pak Anies menyatakan tidak ada lockdown sama sekali yang pertama terkait lockdown-lockdown itu dimulai dari dialog di salah satu titik swasta disampaikan oleh Bung Saladoloy anggota DPR RI yang bersangkutan menyampaikan kalau situasi seperti ini harusnya dilakukan lockdown kalau dilakukan lockdown sepenuhnya beliau menyampaikan tidak memungkinkan karena menjadi berat konsekuensinya terkait biaya dan sebagainya beliau mengusulkan kalau tidak mungkin lockdown sepenuhnya maka lockdown di akhir pekan dua hari seminggu satu minggu dan menurut yang bersangkutan ini pernah juga dilakukan di Turki dan cukup berhasil saya kira sampai disitu saja kami sendiri Pemprov DKI Jakarta disampaikan menghormati menjambut usulan siapapun anggota DPR warga negara yang ingin memberikan masukan kontribusi ide gagasan tentu kami Pemprov akan menghormati mengapresiasi semua gagasan dari seluruh warga Jakarta maupun warga non-Jakarta tugas kami setiap masukan yang ada kami inventarisir kami tampung kami kaji kami teliti dan kemudian kami diskusikan Pak Anies kami saya juga ada jajaran selama ini melakukan rapat-rapat rutin mingguan harian bulanan dan sebagian terkait COVID di internal kami dengan jajaran dengan para epidemiologi kemudian dengan Forkopinda Pangdam Kak Jati Kapolda dan seterusnya kemudian juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat patgas pusat bahkan hampir dalam seminggu beberapa kali ini kami rapat dengan para menko terkait bidang masing-masing dengan Menteri Kesehatan BUMN dan sebagainya termasuk juga dengan Presiden seperti beberapa waktu lalu juga para gubernur lima gubernur dipanggil Presiden dalam rangka diskusi dialog dan mendapatkan arahan dari Presiden terhadap COVID-19 jadi sekali lagi kami sampaikan juga sampai dengan tanggal 8 tidak dimungkinkan adanya lockdown di akhir pekan karena kita sekarang sedang memaksanakan PSPB transisi sampai tanggal 8 atau PPKM kelihatan 2 sampai tanggal 8 bagaimana selanjutnya selanjutnya juga sudah sampai-sampai sejauh ini belum dimungkinkan diadakannya lockdown di akhir pekan karena menurut kami itu belum efektif kalau seperti itu namun demikian kami menghormati gagasan dari siapapun kita tunggu masukan dari seluruh warga Jakarta warga Indonesia namun semua masukan itu akan sama-sama kita diskusikan secara bijak dan proporsional akhirnya kita putuskan Pak Riza Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa PPKM itu tidak efektif lalu kemudian di saat yang bersamaan DKI Jakarta juga kasusnya tinggi begitu saat ini sudah di melampaui angka 3 ribu per hari apa kemudian respons dari PM Prof DKI Jakarta atas pernyataan Pak Presiden yang tidak efektif dan fakta bahwa jumlah kasusnya terus naik apa kira-kira yang akan dilakukan kemudian kalau opsi misalkan ada lockdown parsial itu tidak terjadi begitu yang pertama perlu kami sampaikan sekali lagi kenapa Jakarta kasusnya masih tinggi yang pertama secara umum dan khusus Jakarta berbeda dengan provinsi lain Jakarta alat ibu kota karena ibu kota adalah pusat yang berkumpul orang dari dalam luar negeri transit di Jakarta dari Aceh Papua transit di Jakarta kemudian Jakarta ibu kota tempatnya pemerintahan pusat di sini yang melakukan interaksi banyak ke seluruh rakyat Indonesia kemudian Jakarta pusat bisnis juga interaksinya sangat tinggi pusat politik semuanya di ibu kota artinya Jakarta memang kota paling sibuk paling tinggi interaksi kalau interaksinya tinggi maka potensi kerumunan juga tinggi kalau potensi kerumunan tinggi maka potensi kerumunan juga tinggi itu logika yang sangat sederhana jadi Jakarta berbeda tapi harus direm dong setuju faktanya seperti itu kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga Jakarta juga berbeda dengan kota lain kami dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 kami meningkatkan 3T setidaknya testing yang kami lakukan 12 kali lebih tinggi dari yang diminta standar WHO bahkan testing kami DKI Jakarta memberikan kontribusi 43,4% terhadap testing nasional apa dampak dari banyaknya testing ini para narusumber memahami kalau semakin banyak testing bagi kami itu penting kami dapat mempercepat mengidentifikasi masalah mengatau titik penyebaran sehingga kami dapat melakukan yang disebut dengan kontak test kemudian pada akhirnya treatment dan semakin banyak testing maka potensi diketahuinya penyebaran virus juga tinggi itulah sebabnya semakin tinggi yang ketiga memang disebabkan karena DKI Jakarta ini sudah lama merupakan provinsi yang pertama yang merupakan PSBB dan masyarakat cukup jenuh bosan, letih dan capek itu juga faktor yang ketiga di samping tentu ada faktor-faktor lainnya kenapa di Jakarta masih tinggi nah terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi kami memahami Pak Presiden berharap dari PPM 12 bisa ada penurunan tapi faktanya belum turun karena disebabkan juga di Januari ini masih ada efek dampak daripada libur akhir tahun atau nasa dan tahun baru kemudian juga kita berharap itu faktor yang keempat dan tentu pada PPM 3 kita berharap ada penurunan dan apa yang dilakukan oleh Jakarta Jakarta akan meningkatkan revisi regulasi menhadirkan aparat sebanyak mungkin kemudian menegakkan ketertiban dan sebagainya soal testing ini soal testing ini nanti akan saya tanyakan respons dari Pak Alif tapi saya mau beralih ke Bu Eni lebih dulu Bu Eni kalau kemudian Anda mendengarkan berbagai macam apa ya kebijakan dari PSBB PPKM kemudian saat ini ada wacana memperlakukan lockdown di akhir pekan ada yang pro ada yang kontra ada yang mengiakan ada yang membantah sejak awal tidak akan memperlakukan itu apa yang Anda baca Bu Eni yang dibaca oleh masyarakat tentu bahwa dengan berbagai macam simpati yang juga berbagai macam yang diperdebatkan tadi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi ini memang tidak terstruktur dan tidak skimatis ini pasia sekali nah itu itu-itu yang menjadi sebenarnya sumber persoalan utama jadi menurut Anda tidak terstruktur dan tidak sistematis ya kebijakannya ya iya karena ini kan persoalan pandemi ini kan gak bisa dilokalisir hanya kejadian satu dua wilayah mbak karena kan integrasi semuanya dari awal kan para akademisi para edimolog dan juga para ahli di bidangnya ini kan sudah memberikan berbagai macam masukan bahwa ini harus benar-benar diselesaikan secara saintis berdasarkan pengetahuan yang jelas dan komprehensif jadi kalau kita hanya selalu berdebat dengan naratif-naratif seperti hari ini maka solusi-solusi yang akan di apa namanya program-program yang dilakukan ini tidak akan memberikan solusi yang benar-benar konkret nah Bu Eni kalau kemudian ada yang bilang menolak untuk lockdown entah itu yang secara penuh maupun secara parsial weekend maupun dalam jangka panjang karena persoalan perekonomian hari ini juga kita sudah mendengarkan dari BPS kondisi perekonomian memang menurun apa yang bisa Anda sampaikan ya yang pasti begini contoh kecil misalnya saya untuk lockdown DKI ini kan DKI yang pasti yang pasti tingkat mobilitas masyarakat itu memang terjadi di weekday jadi kita lihat sendiri lah Mbak Sophie nggak pandemi pun Sabtu minggu itu pasti jalanan sepi lah tapi begitu Senin sampai dengan Jumat itu luar biasa kepadatannya nah oleh karenanya artinya secara kausalita sebenarnya lockdown di akhir pekan pun ini korelasi terhadap penurunan kerungunan mungkin tidak terlalu signifikan tetapi yang selama ini dilakukan Pak Riza tadi yang penting apakah 12 kali lipat yang disarankan WHO itu benar-benar untuk tes tadi karena saya setuju dengan Pak Riz tadi sebenarnya lockdown akhir pekan itu tidak akan berarti apapun kalau tidak ada hubungannya dengan upaya test finding gitu kan penelusuran itu gitu tetapi selama ini saya sebagai warga juga ya jadi terasa sebenarnya bahwa penutupan mau penutupan agres ekonomi sampai dengan jam 8 malam itu cukup signifikan membatasi aktivitas kerumunan masyarakat termasuk juga tempat-tempat untuk misalnya yang makan di tempat di restoran dan sebagainya yang sudah dibatasi gitu itu sebenarnya cukup cukup signifikan dari sisi pembatasannya tapi bagaimana percepatan test finding tadi yang harus benar-benar dioptimalkan oke nah ini persoalan soal lockdown ini pertanyaannya jadi dua apakah ketidak apa ya keputusan untuk tidak memberlakukan lockdown ini memang karena dianggap tidak efektif atau jangan-jangan semata-mata karena pemerintah baik itu daerah maupun pusat tidak punya dana untuk menanggung lockdown akan saya tanyakan sesaat lagi anda tetap bersama kami Sampai Indonesia malam segera kembali selamat menikmati